Dan saya akan meminta dosen-dosen pemimpin akademik nanti juga sekaligus menjadi dosen pendamping untuk penelitian ini. Jadi mahasiswa dosen PA juga harus mendampingi dan menyebarkan ke mahasiswa-mahasiswa untuk ikut kegiatan ini. Nah, secara teknis, itu saja nanti Bu Ida dan Pak Widodo yang melaksanakan supaya mahasiswa ini benar-benar jadi bikin papernya. Itu Bu Ida, Pak Widodo. Siap, Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak aku yang telah memberikan pengarahan tentang PKM, tentang Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Misti EP Jakarta yang pada dasarnya bahwa mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kewirausahaan dengan harapan meningkatkan kris kita, meningkatkan kualitas mahasiswa, dan sebagainya. Sekali lagi, terima kasih Bapak Agung yang telah memberikan mencerah pada hal ini. Pak Widodo, saya mohon maaf, ini karena saya harus membuka acara lain. Oh, enggak, 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 enggak. Yang soft skill. Enggak, 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 enggak. Saya pamit dulu ya. Enggak, 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 enggak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, sambil menunggu pemerintah teri, yaitu Bapak Dr. Wahyu Hari Aji M.Kom, akan disampaikan pengarahan-pengarahan yang pada saat ini oleh Ibu kita, Ibu Dr. Anda Hajar Setimah Mudah MM, yaitu tentang PKM, MPKM, mungkin dengan prakerja, dan sebagainya. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa, supaya nanti bisa menyimak acara ini, bisa mengaplikasikan, jangan sampai nanti dalam arti gagal paham, mohon disimak, yaitu pengarahan dari Ibu kita. Waktu dan tercemat, kami berikan atau kami serahkan pada Ibu kita, Ibu Dr. Anda Siti Mahmudah MM. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Widodo yang terhormat. Tentunya pimpinan SDII Bija, tadi sudah bergabung Bapak Besar Agung Martono, dan karena kita hari ini ada dua ya dibagi, satunya untuk yang bidik isi di luar 2019 dan 2020 ya, dan tidak apa-apa semuanya kita. Oh, ada Pak Suyanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Widodo. Ya, Bapak. Ya, ada di tengah-tengah kita ada Pak Suyanto, dan tentunya nanti Bapak Ibu pimpinan yang lain juga, serta Bapak Ibu dosen. Baik, hari ini, hari yang cerah, kita semuanya bersemangat memasuki awal tahun 2022. Kita, Alhamdulillah, di akhir tahun, di bulan Desember, langsung kita dapat kado yang luar biasa dari adik-adik sekalian. Jadi, adik-adik sekalian sudah berkarya yang luar biasa, di akhir yaitu untuk program MBKN-nya. Karena bagaimanapun juga kiprah, peran adik-adik yang luar biasa ini, harus kita kasih plus ya. Pak Widodo, kita kasih plus ya, Pak. Ya, jadi luar biasa ini semuanya. Semangat ya. Angkatan 2019-2020, ayo kita go untuk hibah kompetisi. Hibah kompetisi yang sudah ada di depan mata kita adalah program PKM, program KBMI, kemudian ada program, apa namanya, Wiradesa, terus ada program ASMI, kemudian untuk khusus inovasi, kita ada program inovasi, dari komputer, tentang komputer, tentang apa namanya, robotik. Makanya kemarin kita sudah ngobrol bahwa STI Ipija akan menjadi sebuah universitas. Tentunya kita berpikir global. Artinya apa? Mahasiswa pun juga harus beralih kwadran, berpikir global. Jadi kompetisi-kompetisi yang ada di depan kita memang untuk kewirausahaan dan inovasi harus kita on-kan. Memasuki 2022 ini, jenjang kompetisi di era nasional adalah yang luar biasa. Dan tentunya kami dari LKI, lembaga kewirausahaan ini, tentunya ingin, ingin tadi dari Pak Agong, bahwa pertemuan ini bukan hanya ini saja. Memang kami akan berkelanjutan. berkelanjutan bahwa kita semuanya yang 2019 dan 2020 ini akan kami godok untuk PKM. Jadi makanya kita sudah bikin grup WA yang masing-masing sudah mengirimkan timnya. Timnya dibikin 4 orang. 4 orang ini dari 2019. 1 orangnya dari 2020. Jadi harus lintas angkatan. Bu, kalau 2020-nya 2 orang, tidak apa-apa. 3 orangnya angkatan 2019. Jadi intinya maksimal kan 5 orang. Jadi minimal 4 orang, maksimal 5. Bu, kalau 3? Kalau 3 nanti Anda akan capek kalau lolos. Karena apa? 3 berarti tenaganya kan hanya 3. Kalau 4 atau 5, akan berbagi tenaganya. Jadi adik-adik di sini silakan buat tim. Timnya 2. Ini kan 2019-2020. Maka 5 orang atau 4 orang terdiri dari 2 angkatan. Ini memang wajib. Dan nanti untuk KBMI juga begitu. Ini yang PKM. Nah nanti PKM secara matang akan dipaparkan oleh Pak Dr. Wahyu. Kebetulan beliau adalah reviewer kemendikbud untuk tingkat nasional. Makanya kita nanti akan mendengarkan trik-trik beliau untuk penulisan judulnya, penulisan proposalnya, kemudian obyek yang akan kita abdi atau kita teliti, itu nanti secara detail akan diterangkan Pak Wahyu. Nah kami LKI adalah meluruskan bahwa Anda mulai. Karena ini sudah bulan Januari. Februari, proposal semua sudah harus jadi. Nanti baru kita push. Karena proposal yang sudah jadi nanti kami review. Jadi review internal prosesnya. Itu wajib. Makanya dibuat tim-tim tadi. Nah timnya apakah harus kewirausahaan, Bu? Tidak. Jadi ada PKMK, itu adalah kewirausahaan. Perencanaan. Teman-teman yang ingin merencanakan usaha, itu namanya PKMK. PKMK. Silakan. Terus kalau, Bu, saya mau pengabdian. Kalau ini beberapa, sudah terbentuk, kemarin ada empat ya, sudah terbentuk empat tim. Nah, kalau yang PKMPM, itu adalah pengabdian. Nanti Anda ambil wilayah mana, sudut pandangnya apa. Misalnya pengelolaan sampah, yang kemarin kita loloskan, pengelolaan sampah. Atau bisa juga pengelolaan, ini, apa namanya, limbah. Limbah, selain sampah kan ada ya. Pengelolaan limbah, yang limbah berbaur. Nah ini, jadi Anda nanti pengabdiannya, misalnya lagi Anda di, apa namanya, komunitas sapi, peternak sapi. Nah, arahnya apa? Arahnya adalah membuat inovasi produk, selain mereka menjual susu sapi cairnya. Jadi, bukan sekedar susu sapi cair gitu ya. Misalnya, dari olahan sapi, susu sapinya dijadikan apa? Misalnya, kefir. Ada kefir. Kefir pun ada bisa untuk bedak. Itu mudah ya. Kebetulan kami punya pelatihan-pelatihannya. Jadi, bisa dijadikan bedak. kefir dari susu sapi itu bisa menjadi, apa namanya, pelembab. Banyak. Sabun. Jadi, membuat sabun sebenarnya mudah dari susu sapi tadi. Pelatihan-pelatihannya seperti apa? Nanti, LKI akan mengeluarkan banyak pelatihan-pelatihan yang sifatnya teknis. Ini sedang kami rancang, karena bagaimanapun juga, lulusan STPJ, itu kan bisa jadi pengusaha. Ya kan? Produknya bingung nih. Oh, sudah diajarkan di LKI secara teknisnya. Jadi, teman-teman, ini ada 140 orang, dan di luar sana juga banyak juga. Silahkan, mulai berpikir. Saya PKM, mau PKMK, jadi, merencanakan usaha, atau PKMPM, merencanakan pengabdian. Kalau merencanakan pengabdian, Anda mau titiknya apa? Objeknya apa? Tempatnya di mana? Nanti, secara detail Pak Wahyu. Kemudian yang ketiga, saya mau bikin artikel ilmiah. Bisa. AI, artikel ilmiah. Jadi, PKM penelitian. Anda bikin. Proposalnya seperti apa? Nanti ada akan dipaparkan. Intinya, Anda siap dulu, bahwa saya harus, karena apa bagaimanapun juga, kampus akan terjungkatkan karena nilai, nilai yang ada di sininya. Sebentar, saya akan upload, ininya, share materi. Mohon maaf, Mas Idam, saya akan share materinya, untuk, ininya, belum bisa ya. Jadi, saya bisa dijadikan co-host, Mas Idam. Ya, saya akan, ini, kirim materi dulu sebentar. Ya, jadi intinya, bahwa, ayo sama-sama, kita, apa namanya, bersinergi, ya, antar angkatan, kita buat proposal, dan nanti akan didampingi siapa? Jangan khawatir. Pendampingan Anda ada dua. Pembimbing, yang memang tercatat resmi, nanti ketika upload, dan yang kedua adalah LKI. LKI siap membimbing semuanya, tidak hanya satu. Kalau Anda kan nanti satu per kelompok, akan ada satu pembimbing. Nah, pembimbing ini harus aktif. Anda yang harus cerewet nanti. Jadi, tanya-tanya ke pembimbingnya. Tanya ke LKI. Jadi, biar proposalnya Anda sempurna, output yang dihasilkan nantinya, yang di-upload, itu juga sempurna. Jadi, apalagi dilengkapi nanti dari reviewer. Reviewer dari Pak Wahyu akan menerangkan secara detailnya. Jadi, itu harapan saya, bahwa Anda sudah mulai harus siap. Harus siap bahwa apapun, apapun ininya, semuanya akan, apa namanya, memiliki warna. memiliki warna tersendiri, bahwa Anda sudah harus bangun. Bangun dari tidurnya. Jangan mencana pun juga, ketika Anda berkarya, berprestasi, dampaknya selain ke diri Anda, diri Anda itu nanti di kurikulum VT-nya, itu akan ada. Anda menang kompetisi, itu kan juga sudah luar biasa. menang kompetisi nasional. Itu sebagai, ini juga, pertimbangan dalam menerima pekerjaannya. Ini berbagai kompetisi yang bisa menjungkat perguruan tinggi. Ini banyak, ini pernah saya share, tapi ini saya sempurnakan, bahwa bagaimanapun juga, kementerian, itu kementerian pendidikan, itu sudah berpikir panjang, kenapa harus ada kompetisi seperti ini. Kampus yang berkualitas, grid-nya adalah kompetisi, hibahnya, menangnya, lolosnya, itu yang semakin banyak, itu grid-nya akan naik. Nah, kita SDPJ tidak mau ketinggalan. Makanya apa? Kita akan on terus. On terus. Makanya kita ada dua, yang di depan mata kita, Februari, Maret ini, sudah di depan mata. Satu, PKM, nanti PKM tadi sudah saya jelaskan nanti. Nah, KBMI. KBMI ini bagi teman-teman yang sudah punya usaha, masukkan KBMI. Yang sudah punya usaha, yang sudah jalan, itu masukkan ke KBMI. KBMI-nya apa? Ini yang kemarin kita menang. Lumayan dapatnya, 16 juta, 20 juta. KBMI itu sampai 25 juta, Anda dapatkan. Jadi, ini yang sudah punya usaha, Anda paparkan. Kirim ke LKI, biar apa? Di Instagram, Ipujaprener, kita push terus. Karena apa? Ini salah satu menjadi penilaian, bahwa usaha Anda jalan. Jadi, kami kenapa rutin, rutin meng-up produk-produk mahasiswa itu seperti itu. Ada Abijai, macam-macam. Jadi, Anda pengennya apa? Datang ke LKI. Bu, saya datang sendirian boleh. Boleh datang dulu sendirian, baru nanti terbentuk. KBMI juga kelompok. Kita tidak, pemerintah tidak mengharapkan tadi, secara individual, pemerintah membiayai yang kelompok. Karena ketika kelompok, itu berarti apa? Akan berbuih butir-butir wira usaha yang semakin banyak. Kalau kelompoknya lima, pertama mungkin satu produk, satu usaha. Tapi kan lama-lama berkembang. Jadi, teman-teman, mohon yang 2019, saya juga sudah hafal, teman-teman yang sudah punya usaha, nanti masuk KBMI. Jadi, jangan khawatir. Apa namanya ininya. Ini sudah siap, KBMI juga. kemarin produk ini juga dibawa yang untuk kurasi ekspor. Karena jangan khawatir, titik produk Anda, yang non, apa namanya, ini ya, apa, nanti titik akhirnya adalah kami dampingi sampai produk Anda bisa ekspor. Biayanya bagaimana? Nanti kita bahas secara khusus. Kami akan undang Anda nanti. Jadi, wira usaha-wira usaha yang sudah jadi, terbentuk, nanti akan berpikir seperti ini. Ini akan ikut KBMI. Ini sudah siap timnya. Jadi, Anda mulai berpikir. Ini angkatan 2019, 2020, ayo. Jadi, mulai melek untuk berkompetisi. Karena itu adalah akan membangun kualitas Anda. Perusahaan akan menerima Anda ketika apa. Ketika CV Anda berbicara. Kalau CV Anda tidak berbicara, makanya kompetisi-kompetisi ini. Ini dampaknya bukan sekedar untuk diri kita. Kampus. Dan bukan sekedar kampus, tapi kita. Diri kita. Jadi, sama-sama. Saratnya apa? Saratnya usahanya sudah berjalan minimal 6 bulan. Bagi teman-teman yang punya usaha, datang ke kami ke LKI atau JAPRI, WAPRI, ke saya, ke Pak Widodo, ke Okim. Ayo. Kita buat benar-benar usaha Anda biar jadi. Ini yang untuk KBMI-nya. Nanti cara mengajukan bagaimana contohnya seperti apa akan kami dampingi semuanya. Contoh-contoh proposal sudah kami share. Sudah kami share di grup PKM. yang PKM sudah kami share. Contoh untuk PKM-PM. PKM-PM dan PKM kami juga masuk. Ini salat buah. Bukan sekedar salat buah. Tetapi ada aspek inovasi yang tidak ada di usaha lain, usaha salat buah lainnya. Kalau ada keju, ya lainnya ada keju. Demikian juga nanti PKM. PKM ketika menentukan judul, nanti juga lihat di Google. Kalau yang PKM-K, apakah produknya itu di Google ada? Kalau ada, ada buat yang inovasi. Misalnya sama-sama produknya sambal, sambal tapi tidak dari cabai. Sambal dari lada. Ini permintaan Turki banyak. Sambal tidak dari cabai. Karena Turki tidak mengenal cabai. Sambalnya dari lada. Bagaimana membuat sambal lada? Di Indonesia kan tidak ada. Itu sebuah inovasi. Sambal banyak. Produknya di Google. Ini buat yang PKM-K. Sambal banyak. Tapi dibuat sambal lada. Kemudian sambal lada dikasih wijen misalnya. Itu namanya inovasi. Nanti kan teman-teman ini akan buat tim. Buat tim dan mulai kerja. Itu salah satunya. Nah dapur, wijen. Ini salah satu contohnya. Ini produknya ayam. Tapi ayam yang seperti apa? Yang inovasi. Nanti kalau ini Anda PKM-K. Ini yang bagi PKM-K ini. Ayam yang seperti apa? Bukan sekedar ayam goreng. Bukan sekedar ayam pedas level 9. Tapi bikin apa? Ayam. Misalnya ayam. Di dalamnya ayam ada. Apa namanya? Masukan sayur-sayuran. Jadi ayamnya dikupas. Di gelondongan itu masuk ke dalamnya. Jadi macam-macam. Seperti misalnya ayam di dalamnya ada daung singkong. Ada sambal. Ada terinya. Jadi ayam yang dikupas lagi. Jadi itu namanya inovasi. Nah itu yang ada di PKM. Makanya cara mencarinya untuk PKM-K. PKM-K kan kewirausahaan. Cara mencarinya bagaimana? Lihat di Google. Di cek. Ini ada enggak ya? Ini ada enggak ya? Produknya minuman. Haus. Saya mau bikin minuman ala Haus. Anda harus mencari. Kalau ala Haus sudah banyak. Anda bikin minuman yang alanya Anda. Temuan baru Anda. Racikan Anda. Itu yang namanya PKM-K. Perencanaan yang memang inovasi-inovasi. Dan ini teman-teman di sini kan sudah pandai. Sudah lihai. Jadi beberapa saya lihat. Ini ada Mbak Dita. Dita Rahmayanti. Sudah punya usaha. Kemudian banyak ya saya ini kan. Ini jadi teman-teman sudah mulai berpikir. Kalau universitas lain itu dari semester satu sudah buat proposal. Karena apa? Kenapa kok sampai semester satu sudah suruh buat proposal Bu Brawijaya? Itu seperti itu. Anak saya masuk semester tiga itu sudah langsung ikut seperti ini. Apa namanya disuruh bikin proposal-proposal di negeri. Kenapa? Karena universitas, sekolah tinggi, perguruan tinggi sadar bahwa pentingnya kita mengikuti hibah-hibah ini. Dampaknya kemana? Ke mahasiswa. Mahasiswa melamar pekerjaan. Oh ini lulusan KBMI. Berarti dia secara manajerial sudah dapat mengelola bisnis. Bisa membuat proposal. Bisa membuat rancangan-rancangan. Misalnya Anda daftar di PT Pilip misalnya. Ini sekalian dampaknya ya. Anda daftar di PT Pilip. PT Pilipnya akan lihat kan rancangan riwayat hidup Anda. Karena kebetulan saya keluarga banyak di PT Pilip yang mungkin pernah saya cerita. Itu luar biasa di dalamnya. Di dalamnya tadi Anda suruh gambar. Orang yang biasa ikut kompetisi atau ikut organisasi suruh gambar itu cepat. Suruh bikin konsep cepat. Cepat. Akan cepat, akan berbeda. Makanya inilah STI Epija mengajak Anda untuk apa? Melek. Ayo ikut kompetisi. Bu, capek bu. Ngumpul terus sama teman. Datang terus ke kampus. Capek untuk sesaat. Tapi dampaknya untuk masa depan Anda yang luar biasa. Jadi ini. Jadi Anda, hayuk. Karena Anda lolos PKM, langsung Anda konversi 3 SKS. Jadi satu mata kuliah, Anda tidak usah kuliah secara reguler. Tidak usah. Satu mata kuliah. Kalau lolos PKM. Lolos KBMI juga iya. Lolos KBMI juga tidak usah kuliah, satu mata kuliah. Anda kuliahnya sudah diprogram PKM. Anda kuliahnya sudah diprogram KBMI. Jadi ada dampaknya. Di ASMI juga. ASMI ini arahnya inovasi. Kalau Anda yang misalnya kemarin ada yang peternak. Ada enggak yang ini teman-teman yang sudah punya usaha ternak? Ada enggak? Yang peternak berarti bisa ikut ASMI. Bila cara peternaknya itu secara ada inovasi. Misalnya apa? Anda membaur makanannya. Makanan ternaknya itu Anda olah dengan ini sendiri. Itu ada inovasinya. Maka bisa dimasukkan ke ASMI. ASMI dapatnya berapa? Wow, luar biasa ASMI. ASMI dapatnya bisa sampai 200 juta. Karena apa? Inovasi. Nah, jadi teman-teman mulai ayo kita yang belum punya usaha mulai merambahnya di PKM. Silahkan Anda merenung mau PKMK boleh, PKMPM boleh, PKMR kepenelitian boleh. Silahkan nanti sekali lagi kita tunggu nanti tim-timnya harus nanti bisa melapor ke Pak Widodo bentukan tim-tim kalian. Karena dari tim sendiri kita harus juga mengecek biar benar atau tidak. Karena salah satu pembentukan tim adalah masuk di aspek administrasi. Kalau Pak Wahyu bilang administrasinya tidak beres, sudah tidak lanjut. Jadi diharapkan angkatannya berbeda. Jadi biar, kalau universitas nanti bukan angkatan yang berbeda. Kalau sudah universitas lintas fakultas istilahnya. Jadi misalnya manajemen dengan kewirausahaan, dengan SIM, jadi bergabung. Itu seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir akan kami dampingi terus. Jadi kita Januari, Februari sudah persiapan. PKM, PKM ini sudah Maret. Jadi ini PKM dan ininya. Ini PKM nanti, ini sebenarnya ini kan PKM ya. PKM nanti kita menunggu dari Pak Wahyunya. Jadi biar utuh. Nanti baru saya on lagi untuk pendampingan selanjutnya. Nah, bagi teman-teman nanti yang lolos dan tidak lolos, yang lolos atau tidak lolos, ini yang punya usaha, kita ada program pembiayaan untuk wirausaha. Jadi LKI ini merambah mencari bagaimana berpikir ini modal teman-teman. Modal kerja teman-teman. Nah, apa yang akan Anda ikuti yaitu program prakerja. Prakerja untuk wirausaha. Nah, nanti Anda bisa hubungi kami ya, atau WA saya, WAPRI saya, nanti akan saya kasih link-linknya. Link pertama ini, Anda isi. Jadi, kalau Anda nanti akan dapat apa sih, Bu, untuk program prakerja untuk modalnya. Anda dapat 2 juta setengah masuk ke kantong Anda. Satu jutanya Anda harus mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi, intinya ayo kita berhibah, mengikuti hibah kompetisi, apapun. Nah, ini yang akan membawa Anda harus siap. Makanya Anda buat timnya, saya tunggu ini timnya berarti, ini hari Jumat, saya tunggu hari Senin, Anda kirim timnya ke WA saya, atau Pak Widodo. Jadi, biar semuanya langsung bergerak. Karena kami harus mereview. Jadi, nanti pukul, sebentar pukul 10, Anda dengarkan Pak Wahyu, Anda langsung gerak, kirim timnya ke kami, nanti kami akan melakukan pendampingan secara khusus. Jadi, program-program yang akan berbau hibah, semuanya benar-benar akan kami dampingi. Agar apa? Agar Anda lolos. Karena bagaimanapun juga, kita mengenang, apa namanya, bahwa ketika kita lolos, benar-benar secara makro, kita mendapatkan yang luar biasa. Dan Alhamdulillah, di simkat mawa kita, banyak karya-karya kita, karya-karya yang lolos di ini, dan ini luar biasa. Baik, ada pertanyaan sebelum saya beralih ke yang lain, untuk hibah kompetisi kewirausahaan, pengabdian, ada pertanyaan? Atau pembentukan timnya, Anda yang sudah bentuk timnya, jadi Anda yang 2019-nya, ingin 4 orang. Ada 4 orang. Satu orangnya adalah, jadi harus, satu orang, lintas angkatan. Jadi, biar secara administrasi, ini sudah dicek, tim reviewnya secara administrasi, Anda lolos ke berikutnya. Kemudian nanti, setelah penguatan di proposal, setelah buat tim, kita penguatan proposal. Satu yang sangat penting adalah, nanti ada di laporan keuangannya, nanti saya, baik PKMK, maksudnya, nanti kami kirim Excel, Excel, Anda tiga ruang, angkanya juga sendiri, jadi sudah membuat sistem. Jadi, kita memang, di PKM ini, terutama PKMK ini, sistemnya sudah ada, dan Anda nanti lanjut di proposalnya. Ada pertanyaan sampai di sini? pinggungka? Ya, kita di sini, ini ada sepia, sudah biasa, dita, ya. Ya, jadi, biar, apa namanya, bu, kemarin nggak lolos, maju lagi. Merinka, Inka Putri juga pernah ya, ikut ya, bu, nggak lolos bu, masuk lagi, ya. Bu, kalau nggak lolos bagaimana bu? Nggak apa-apa, kan kita sudah mencoba, dan Anda nanti, seandainya tidak lolos pun, Anda mendapat sertifikat. Sertifikatnya untuk apa? Bisa, nanti Anda kurangkan, bahwa Anda pernah mengikuti, hibah kompetisi secara nasional, ya, jadi, yang lolos dan tidak lolos, tetap mendapat sertifikat. Ya, jadi, itu ya, kalau memang, detik ini, Anda masih, bingung nih, mau apa ya, ambil apa ya, mulai berpikir. Ada pertanyaan? Waduh, pada, dia memisuh, apa berpikir, apa bingung, atau dia tinggal pergi ini? Ya. Ada bu, Ibu, saya ingin bertanya. Ya, siapa? Ada Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, saya, Sebmidinda Olfiane, dari Kolas G120. Saya ingin bertanya, Bu, kan saya, sama kakak saya kan punya usaha, gitu ya, Bu, tapi kakak saya tuh, usahanya tuh, di luar itu, Bu, Jakarta, jadi di Kalimantan, Bu, Bontang. Nah, dan di situ tuh, kakak saya sama saya tuh, kayak punya kerjasama, Kayak dia tuh punya usaha cat gitu loh, Bu, jadi saya tuh, bingungnya, apakah bisa, Bu, usaha saya dan kakak saya tuh, diikutin gitu, Bu, apa, mengikuti, kayak PKM, jenis usahanya apa? Jadi dia tuh cat gitu, Bu, jadi ada tiga, 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 apa, tiga apa tuh, yang, pokoknya di atasnya tuh, kayak ada, karamelnya gitu, tapi dia warna-warni, dibuat warna, oh, pelanginya, jadi dia, di inovasi gitu, Bu, gitu, banyak sekali Bu, kayak, kayak donat gitu, dibutin kayak tawar gitu, Bu, kayak ulang tahun gitu, saya sama kakak saya tuh, apa, punya kerjasama gitu, tapi kan, kakak saya kan yang buatnya gitu, kayak di Kalimantan, sedangkan saya, bagian promosinya Bu, yang, kayak, Facebook, Facebook Kalimantan, hanya di ordernya, di daerah Bontang saja, ya, memang, ini kan, usahanya di Kalimantan Timur, Bu Ida, ya, di Kalimantan Timur, ya, tidak apa-apa sebenarnya, Bapak, cuma, ini ya, usaha KBFI ini, usaha Anda, baik BKM, ataupun KBFI, intinya, di situ itu, ada mahasiswanya, mahasiswanya, jadi, walaupun usahanya di Kalimantan, berarti, mahasiswanya, tinggal di situ, itu, itu seperti itu, nah, ini yang, yang kesulitan, karena apa, apalagi, KIK ya, usahanya, hanya, apa namanya, untuk KIK ya, jadi, kalau kita, ini kan, utamanya adalah, usaha itu kan, memang benar-benar, milik mahasiswa, tim lima orang, itu mahasiswa, karena, ini yang membiayai, pemerintah, memang untuk mahasiswa, kalau, yang arahnya tadi, ada kakaknya, nah, itu, masuknya, ke hibah lain, nanti saya arahkan, kayak hibah, apa namanya, kemandiri, kemandiri, itu ada hibah, yang khusus, untuk masyarakat, atau, masuk ke, kemenkraf, ya, jadi, nanti, yang, istilahnya, ada, orang lainnya, ya, orang lainnya, nanti kami arahkan, apalagi, ini posisinya, di Kalimantan, nanti, Anda akan susah, kalau, mungkin, kalau, tidak mungkin, lebihnya Kalimantan, karena, pesertanya, harus tim, makanya, kalau, misalnya, ini teman-teman, contohnya, yang boneka, yang boneka ini, yang bikin, mahasiswa satu, ini posisinya, di sini, di apa, sekitar kita, di Bogor, yang bikin boneka, eh, di keranggan, bikin boneka, saya masukkan, ini, terus apa, saya masukkan, ini timnya, mulai, ya, jadi mulai, kemarin, sudah sebulan setengah, yang lalu, itu sudah mulai, empat orang, sudah mulai bergabung, dan mulai, membangun bisnisnya, mereka buat, ini marketingnya, karena apa, akan ditelusuri, kalau tadi, Mbak, siapa tadi ya, namanya ya, yang di Kalimantan, ya kan, usahanya roti, oh ya, save me ya, save me jinda, usahanya di Kalimantan, nah itu nanti memang akan, kesulitan, kesulitan dalam, apa namanya, proses selanjutnya, apalagi, ansih, kakak, yang ini, itu ya, itu biasanya akan ketahuan, ya, karena, pemerintah kan jeli juga, ya, melihat selah-selah itu, pengalaman kami, dari kemarin, KPMI, yang lima, itu kami langsung, dapat reviewer, ya, selain dari Pak Wahyu, kami, kenalan dengan, temannya Pak Wahyu juga, beritahu, bahwa, kalau KPMI, usaha yang sudah jalan, ya tadi, ya, ada, ya, perjalanannya bisa kita ikuti, perjalanannya bisa kita ikuti, dari perjalanan itu, pekerjanya, bukan pekerja ya, timnya adalah mahasiswa, ya, jadi kalau yang Kalimantan, akan kesusahan, kalau saya ini Mbak Sebni, ya, jadi, dimudahkan saja jalannya, karena kalau Anda lolos, itu juga akan pusing juga, Anda harus mondar-mandir ke, istilahnya ke Kalimantannya, gitu, ya, makanya saya mengharapkan yang PKM-PM, PKM-PM, itu kan nilai uangnya, itu kan hanya 10 ya, 10 juta, PKM-PM, PKM-K, itu kan nilai uangnya segitu, ini bukan berarti kita hitung-hitungan, ini ya, nilai uang sama, apa namanya, kerja kita, bukan, tetapi kita mengukur kekuatan kita, kalau PKM-PM, cari yang memang potensi, dan itu kita kenal lingkungannya, itu, jadi jangan, intinya, intinya STPJ tidak membebani Anda, tidak mempersulit Anda, kalau PKM-PM saya, saya mau di kampung saya, bu, kampungnya mana, kampungnya Ternate, misalnya, berarti ongkos nanti kan, Anda akan mondar-mandiri, apalagi kalau PKM-PM itu, istilahnya Anda rutin akan datang, minimal bisa sampai 6-10 kali Anda mendampingi, itu ada daftar hadirnya, jadi, intinya, Anda jangan mempersulit diri, membebani diri, potensinya kan bagus kalau luar Jawa, tetapi, tadi, mempersulit diri Anda, makanya, kita cari yang ada di lingkungan kita, kalaupun jauh, ya jauh, yang bisa ditempuh lah, gitu, ya, itu, jadi, Mbak, apa tadi, ya, kalau mau PKM, PKM itu perencanaan, ya, kalau yang KBMI-nya tadi yang sudah jalan, ya, karena yang menguasaikan kakak, ya, jadi nanti akan ketahuan, akan pertanyaannya akan banyak di situ, ya, jadi usahakan itu adalah, buih-buihnya dari mahasiswa, ya, intinya jangan mempersulit diri sendiri, oke, ada lagi? ya, nanti kita akan mendengarkan semuanya secara, apa namanya, jernih, ya, bahwa apa yang harus kita lakukan, karena, pergantian bulan sangat cepat, ini Januari saja sudah hampir pertengahan, gitu, ya, jadi mulailah tim Anda, Anda buat, timnya Anda buat, ya, kemudian ajukan ke kami, ya, atau misalnya, Bu, saya mau memilih dosen pembimbing, silakan Anda memilih, satu tim, satu dosen pembimbing, ya, karena kami memberikan hak kepada mahasiswa, untuk memilih dosen pembimbing, Bu, memilih dosen pembimbing yang seperti apa? yang mampu mengarahkan Anda, ya, mampu mengarahkan Anda, jadi andanya yang juga harus cerewet, jangan andanya diem, dosen pembimbingnya diem, yang nggak jadi-jadi, gitu ya, jadi harapannya seperti itu, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ya, ada lagi? Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya, Wariono, Wariono, ayo, KB-nya, masukin lagi. Mau ikut lagi, boleh? Boleh. Wariono lagi, dagang, Ya, Wariono. Kemarin Wariono kan sudah ikut, ya. Ya, ya, wari ini, usahanya Wariono, usahanya adalah, apa ya, Wariono? Kuntia goreng, Bu. Ya, dibikin nanti inovasinya, ya. Iya, Bu. Boleh, menunggu lagi, Bu. Oke, Wariono bikin tim untuk KBMI-nya, kirim foto-fotonya ke saya, biar kita share di IPJaprenernya, di Saturday. Oh, kirim foto-fotonya, Bu. Foto-fotonya yang bagus. Jadi, teman-teman, yang sudah punya usaha, kirim produknya ke LKI, bukan produknya ya, foto. Kalau produknya, jangan kami harus beli, tidak mau meminta kami ya. Jadi, produknya di foto yang bagus, kirim ke kami, kami akan share di Saturday Mat. Di Saturday Mat-nya mana? Di WA, Instagram, Facebook, ya. Karena bagaimanapun juga, perjalanan produknya, untuk promosi itu harus, harus, apa, nanti akan direview, akan diikutin, gitu ya. jadi harus ada. Baik, ada lagi ya, Wariono, selamat. Semangat untuk berjualan, semangat untuk menjadi pengusaha, Wariono. Amin, Bu. Nah, satu lagi yang sangat, ya, oke. Satu lagi yang sangat penting, adalah, yang KBMI, kebetulan, di LKI ini, ada, nomor induk berusaha, NIB. NIB ini, akan mengeling, ke sertifikasi halal, secara gratis. ya, kemudian, akan mengeling lagi, ke PIRT, ke BP POM, semuanya akan ini. Maka, Anda yang belum punya NIB, bisa mengisi form, yang disediakan oleh kami, LKI, ya, nanti bisa, formnya ada di Pak Widodo dan Okim, mengisi formnya, kalau Anda mau buat sendiri, silakan buat sendiri, kami dampingi, karena kemarin, saya sudah mendampingi banyak, ya, hasilnya. Kemudian, ini, nanti akan berkelanjutan. Karena salah satu, yang untuk proposal KBMI, aspek legalitas, Anda bisa bercerita di situ, bahwa Anda punya NIB, dalam proses nanti, sertifikasi halalnya, PIRT-nya, BP POM-nya. Jadi, kami, STI EI Pija, berkomitmen, mendampingi wira usaha, sampai naik kelas, baik, naik kelas, aspek legalitasnya, kualitas produknya, maupun apa, maupun berkelanjutan usahanya, yaitu ke pemasaran. Ya, jadi satu inti, PKM perencanaan, Anda memikirkan lagi, ya, mau bu, saya bingung bu, bingung, bisa datang ke PA-nya, kalau PA-nya Anda belum puas, bisa datang ke LKI. Ya, saya meyakini, bahwa ini sangat luar biasa, 169, ya, kalau taruhlah mahasiswanya, 160 yang hadir di sini, dan di luar tim-tim juga sudah banyak, ya, kami banyak tim-tim yang sudah terbentuk, ya, dari PKM, dosen-dosen pembimbing, sudah mengirimkan tim-timnya, mulai ayo keluar dari Zoom ini, keluar dari Zoom ini, keluar dari Zoom ini, silakan Anda buat tim, ya, laporkan ke LKI. Bu, saya sudah dapat dosen pembimbing, yang saya sukai, silakan. Kita memberikan, kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk apa? Memilih dosen pembimbing. Karena apa? Kecocokan. Jadi, kami tidak mau membuat, saya kan, bu, saya dari dosen pembimbing, ini susah, ini, ini susah. Sesuai Anda. Jadi, biar Anda juga tidak menyalahkan LKI, gitu ya. Nah, bagi yang belum punya, saya mau pilihkan LKI, silakan. Intinya, ayo, keluar dari Zoom ini, keluar dari kegiatan ini, Anda buat tim, laporkan ke kami, dan kami langsung akan membuat kelas-kelas kecil untuk pembinaan. Bu, kalau saya datang secara offline, boleh, ganjian. Di LKI itu, harinya full, silakan. biasanya Senin sampai Jumat ada. Silakan Senin sampai Jumat, kita sediakan kelas. Kelasnya juga tentunya, kita menegakkan prokes, gitu ya. Jadi, kita akan bingkar langsung, langsung ini action-nya, untuk pembuatan keuangannya. Ini contohnya, itu akan ada. Karena di depan mata kita PKM, maka kita bicara PKM dulu ya. Jadi, itu akan ada semuanya. ya. Ya. Jadi, saya yang bikin laporan keuangannya, bingung, ini-ini gitu ya. Ya, silakan, semuanya akan kami bantu. Nah, saya bingung untuk izin ke kelurahannya, untuk ke PM, ya, untuk ke pengabdian, PKM, PKM-PM, yang pengabdian, itu kan harus ada izin legalitas dari tempat PKL-nya, eh, PKM-nya. Nah, itu nanti bisa kita sinergikan bersama. Oke, ada pertanyaan? Teman-teman di sini, ayo semangat. Di sini ada Bapak Ibu dosen juga, ya, yang siap akan mendampingi Anda. Ayo, intinya, jangan membebani Anda, jangan mempersulit diri sendiri. Enjoy saja. Ya, enjoy, tapi menghasilkan. Tiga SKS, men, gitu ya. Satu, tiga SKS. Sudah langsung. Anda tidak usah kuliah, satu mata kuliah. Yang kedua, ya, Anda tercatat di situ. Anda tercatat apa? Mahasiswa berprestasi. Karena bagaimanapun, prestasi kan sangat penting, ya, itu. Saya, sambil menunggu yang tanya, saya akan hubungi Pak Wahyu, ya. Ini Pak Wahyu tadi minta diingatkan. Ya, ada pertanyaan, kalau tidak ada, sambil menunggu, Coba Wahyu, belum bergabung, lebih tidak. Ya, saya telkone dulu, Bapak. Baik, saya serahkan Pak Widodo, dulu Pak Widodo. Adalah tiga persiapan, dan pintu masuk, untuk berkarir di satu perusahaan, yang sangat penting. Terima kasih, Bu Ajax, Srimah Mudah. Mungkin, sambil menunggu Pak Wahyu, mungkin Bapak Suyanto, memberikan masukan. Atau screening, Pak Widodo. Suara saya terdengar. Itu ujungnya. Iya, terdengar, terdengar. Oke, terima kasih, Bu Ida, sambil menunggu Pak Wahyu, saya percaya, kawan saya, karena beliau adalah, sama-sama pengurus di PWM, L2-33, yaitu adalah, penggerak wirausah mandiri, Pak Widodo. Iya, Pak. Saya ketemu kawan lagi, kalau sudah lama nggak ketemu, karena masalah pandemi, dua masalah kesibukan, jadi belum ketemu lagi. Mudah-mudahan, Pak Wahyu bisa segera bergabung ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ida, dan nantinya akan didampingi oleh para dosen, beberapa pembimbing masing-masing ya, dan juga LKI, itu memang langsung di bawah, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, memang kita semuanya, Bu Ida, Pak Widodo, kita mengharapkan, kita ikut program yang disampaikan oleh Mas Menteri kita, yaitu tentang MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan juga salah satunya, di dalam MBKM itu, sebenarnya sudah berjalan sebelum ada MBKM, yaitu adalah PKM, Program Kreativitas Maksudwa, sehingga kita harapkan, kita ulangi lagi Pak Widodo, tahun 2020, kita KBMI itu, kita lolos 5, 5 ya, 5 dari, apa isinya, 9 yang kita ajukan, mudah-mudahan, nanti tahun 2021 ini, kita mengalami kesusahan itu Pak Widodo ya, tapi tentunya persaingannya sangat berat, karena banyak kampus lain yang lebih siap, barangkalian gitu ya, tapi whatever ya, apapun yang terjadi, adik-adik tetap semangat, ya namanya juga usaha, karena kalau tidak usaha, ya tentunya tidak akan ada jalan gitu Pak Widodo ya, yang penting, sehingga adik-adik untuk mendapatkan itu, ya tentunya nanti akan, apa namanya, mendapatkan bimbingan dari LKI, lembaga kewirausahaan di Bija, karena memang kita bentuk LKI itu adalah, untuk mendukung visi-visi kita, yaitu manajerial dan kewirausahaan, namanya lembaga kewirausahaan, nah berarti PKM itu adalah, juga bagian daripada kewirausahaan gitu Pak Widodo ya, sehingga adik-adik harus punya, jiwa wirausaha, ya salah satunya, jiwa wirausaha itu adalah disiplin, komitmen, tempat waktu, dan lain sebagainya ya, termasuk juga tentunya memiliki kejujuran, itu juga paling penting Pak Widodo ya, jadi kalau orang pengusaha yang tidak jujur ya, nanti akan menjadi risiko bagi seseorang itu, memang secara ekonomi mungkin duitnya banyak, tapi kalau tidak jujur, nanti risikonya akan lebih besar, sehingga bukan karena tidak jujur, berarti karena tidak jujur, jadi hancur gitu Pak Widodo ya, saya yakin untuk itu, nah adik-adik, selamat datang Pak Wahyu, selamat bergabung Pak Wahyu, selamat pagi ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Alhamdulillah, mohon doanya Pak Wayu. Amin, amin. Semoga dimudahkan. Sudah disetujui, dari L2DK, sudah disetujui Pak Wayu. Wah, mantap. Jadi, dari Propagus sudah keluar rekomendasinya ke Diki, tinggal nunggu SK dari Mas Menteri. Siap, siap. Terima kasih Pak Wayu. Saya pikir tadi itu saja, tentu harus sampaikan oleh Bu Siti Mamuda, Pak Wayu, bahwa kita memang kembali ingin menolong prestasi Pak Wayu, prestasi, pusat prestasi nasional, nanti akan disampaikan oleh Pak Wayu, saya tahu banget. Salam buat teman-teman di Merjubuana. Pak Wayu masih di Merjubuana kan ya? Nanti akan diinformasikan. Kemarin saya terakhir ketemu Pak Rektor Bapak, Prop Ngan Dino, di sana di UMN, Pak Wayu. Terima kasih. Kemarin saya baru komunikasi sama Rektor Pak Wayu, sebelumnya Prop Aris. Terima kasih Pak Wayu. Langsung monggok Pak Widodo. Adi-Adi, sekali lagi selamat menikmati. Sudah-sudah nanti, teknis, model seperti apa untuk mendapatkan nisbah, Pak Wayu lah alinya. Itu Pak Wayu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Syianto yang pada selaslam menunggu kehadiran Bapak Dr. Wahyu Hari Aji yang sangat sibuk ini memberikan sedikit pengarahan. Oleh karena itu, selamat datang kepada Bapak Dr. Wahyu Hari Aji M.Kom sebagai tim reviewer dari Kemendibut. Dan pada saat ini sebagai materi dalam rangka workshop program kreativitas mahasiswa atau PKM. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan waktu yang kira-kira tadi diskedulkan dari jam 10, mungkin nanti menjelang sholat uhur, supaya kita semua bisa menikmati, bisa mencermati, dan bisa mengaplikasikan sehingga nanti usaha kita, cita-cita kita lolos dalam hibah ini, program ini dengan baik. Oleh karena itu, mohon disimak materi dari Bapak Dr. Wahyu Hari Aji. Kepada Bapak Dr. Wahyu Hari Aji M.Kom, dipersilakan. Baik, maturnuun Pak Widodo. Ini ada Bu Siti ya, Bu Siti yang saya lupa belum siapa gitu ya. Oke, yang pertama saya sampaikan mohon maaf, karena ini sekarang saya masih meeting bersamaan dengan Mas Menteri di sebelah. Ini baru ya, tadi saya undur. Saya izin tadi AFK, saya bilang gitu. Oke, langsung saja. Tadi kita doakan sama-sama semoga proses guru besarnya Pak Suyanto bisa segala keluar gitu. Karena sekarang tepat sekali prosesnya ya. Jadi kami di kementerian, di SDM itu sekarang dikejar-kejar. Jadi nggak boleh ada dokumen umpuk. Kalau zaman dulu kan dokumen bisa hilang, sekarang nggak boleh ada dokumen umpuk. Semua harus diproses. Jadi saya kira ini kalau memang semuanya oke terus cepat gitu ya. Reviewer yang lama, nggak ngasih-ngasih nilai, diganti. Nah gitu sekarang. Jadi kalau... Jadi pemeriksa, ini Prof. Suyanto, Pak Suyanto, jadi tim review di kementerian, kalau ini dikasih jadwal review, terus nggak selesai-selesai, itu diganti orangnya. Langsung diganti. Jadi benar-benar kita gerak cepat begitu ya sekarang. Oke, adik-adik semua. Jadi TKM atau Program Kreativitas Mahasiswa Indonesia itu di IPWI Jakarta ini sudah sering. Jadi saya tidak akan ngomong administrasi, karena saya yakin Bu Siti dan tim itu sudah terbiasa dengan itu. Jadi saya lebih banyak kepada mana yang bisa lolos konsepnya seperti apa. Karena itu yang penting. Sebagus apapun tulisan, nah sekarang beda kalau dulu ngomongin sebagus apapun konsep tulisannya salah, pasti nggak akan lolos. Nah sekarang saya balik. Sebagus apapun tulisan, karena saya yakin Bu Siti mahmudah, dan tim itu sudah sangat siap tulisan yang bagus. Nah jadi sekarang saya balik. Sebagus apapun tulisan kalau konsepnya salah, pasti nggak akan lolos. Nah gitu ya. Oke, sekarang saya... PKM. Ini penting nih PKM ini. Ini sudah, apakah sudah tampil? Bu Siti apakah sudah tampil? Belum, Mbak. Belum. Ulangi. Apakah sudah tampil? Adik-adik, saya nanti agak ketat begitu ya adik-adik ya. Agak ketat. Sudah Pak, siap Pak. Untuk pengatakan ketat, saya pengen tahu dulu yang hadir di sini. Di sini ada 164 yang mengaku hadir. Termasuk saya jadi 166 sekarang. Iya, iya. Ini. Saya pengen tahu. Coba sekarang yang menyimak saya, yang hadir melihat saya, mendengarkan saya sekarang raise hand. Saya pengen tahu. Semuanya yang hadir. Entah itu mahasiswa, entah itu dosen, siapapun saya pengen tahu. Coba. Jadi kalau raise hand ada kehidupan, Pak Wajib ya. Betul, betul. Dari 166